Berbagai macam modus dilakukan oleh sindikat narkoba. Kali ini sindikat narkoba antar provinsi sindikan modus sendal kulit yang berhasil ditangkap oleh petugas. Di mana pelaku penyeludup barang haram narkotika sepertinya tidak pernah jerah dan kehabisan akal. Berbagai macam cara sekali lagi dilakukan seperti halnya AG dan juga ME yang menyamarkan narkotika jenis sabu dengan memasukkannya ke dalam sendal kulit untuk mengelabui petugas. Beruntung petugas mengetahui modus kedua pelaku dan berhasil menggagalkan penyeludupan tersebut. Tim di Tres Narkoba Polda NTB membekuk dua orang pelaku sindikat perdagangan narkoba antar provinsi. Kedua orang pelaku yakni AG 27 tahun dan ME 28 tahun yang mengaku berasal dari Aceh tersebut membawa masuk narkotika jenis sabu dengan memasukkannya ke dalam sendal kulit guna mengelabui petugas. Keduanya dibekuk di sebuah kamar hotel di kawasan Cakra Negara, Kota Mataram. Direktur di Tres Narkoba Polda NTB, Kombes Pol Helmi Kuwarta Kusuma Putra Rauf menyampaikan pelaku sebelumnya sudah pernah melakukan hal yang sama dengan modus yang sama. Namun sayang, pada percobaan ketiga kalinya upaya tersebut berhasil digagalkan petugas. Ini yang sudah yang ketiga kali. Modus yang sama? Iya, modus yang sama ini. Jadi ini sudah yang ketiga kali. Dengan jumlah yang berbeda dan lebih besar daripada ini sebelumnya ya. Sudah yang keempat, ini yang ketiga kali. Baru berhasil kita tangkap. Dari diamankannya kedua pelaku, petugas berhasil mengemankan parang bukti. Berupa satu kilogram narkotika jenis sabu, dua pasang sendal kulit, serta sebuah handphone. Selain itu, petugas juga mengemankan seorang berinisial L, yang juga merupakan seorang napi di Lapaselong. L diduga terkait dalam jaringan peredaran narkotika antar provinsi tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku kini harus mendekam di balik ceruji besi milik Mopolda NTB. Serta terancam dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.